Halo guys petualangan religi ini kita ke komplet makam Baisamudin guys yang jarak tentunya enggak jauh dari tempat bungkal saya ya kira-kira sekitar lima menit sudah sampai ke area komplek Baisamudin atau terkenal daerah sini menyebutnya enggak sini pun deket dan perjalanan kita sekarang ini enggak akan saya skip agar kita sama-sama tahu guys seberapa dekat jarak tempuh antara rumah saya dan komplek di area makam Baisamudin ini dan di depan itu sudah daerah desa yang deket guys yang di tempat situlah area makam komplek Baisamudin kita masih melakukan perjalanan guys di tangan jalan banyak kabik-kabik guys barangkali ada yang mau mencari pekerjaan di sini tapi kemungkinan masih banyak ruangan guys di area komplek Baisamudin tempatnya luas guys dan rindang cocok guys untuk kita cangkruk-cangkruk atau malam harinya kita berdoa di situ guys dan kadang juga ada yang bawa panggang ayam guys lumayan guys untuk isi perut di depan kiri jalan sudah terlihat guys atau limbunan pohon dan situlah area komplek makam Baisamudin guys dan kita ini sudah belok guys untuk menuju ke area komplek Baisamudin karena di depan situ sudah makam Baisamudin guys oh iya jangan lupa guys ikuti terus perjalanan kami guys karena masih banyak tempat-tempat area religi yang kita datangi nantinya dan akhirnya kita sudah nyampe guys di sebelah sudah terlihat makam atau area makam Baisamudin guys tinggal belok dikit dan nyampe kita doanya ya guys agar mendapatkan kelancaran dan tidak ada halangan ataupun rintangan sekecil apapun guys dan kita sekarang sudah nyampe guys di area komplek Baisamudin saya Isamudin ini anak dari Sunan Ampel guys dan Nyai Murtasya beliau wali sango generasi setelah Sunan Ampel guys seperti biasa guys sebelum saya mengambil gambar terlebih dahulu saya berdoa dan tawasul kepada Mbah Isamudin serta dan jurukunci untuk mengambil gambar guys semoga gak ada halangan atau rintangan apapun setelah berdoa dan tawasul kepada Mbah Isamudin akhirnya saya mulai mengambil gambar guys Mbah Isamudin ini lebih dikenal masyarakat setempat dengan nama Mbah Sinuun guys atau Sunan Deket beliau wafat dimakamkan di desa Deket Wetan nyebrang ril kereta api kejamatan Deket Kabupaten Lamongan dan ini adalah silsilah beliau guys silsilah Sunan Deket atau Mbah Isamudin dan menurut penjelasan dari jurukunci guys Mbah Isamudin ini saat berdakwah di daeran Deket meninggal terbunuh oleh pangeran Sindu Joyo guys dikarenakan ketidaksengajaan pada saat itu di daeran Deket Wetan masih di mayoritas Hindu Buddha yang memiliki tradisi ketika menjelang Maghrib berburu celeng dengan tombak atau anak panah seketika itu Mbah Isamudin sedang melakukan sholat di daeran Deket Wetan guys tanpa disengaja oleh pangeran Sindu Joyo dikiranya gerakan sholat itu laksana binatang guys dan tak disadari oleh pangeran Sindu Joyo akhirnya melepaskan anak panah tersebut dan mengenai Mbah Isamudin yang sedang sholat saya akan coba mengelilingi makam beliau guys dan di sebelah timur nantinya ada makam satu entah makam siapa itu guys ada yang tahu guys bagi yang tahu komen di bawah ya guys saya tunggu lanjut cerita ya guys akhirnya pangeran Sindu Joyo pergi menemui Mbah Sunan Ampel untuk melaporkan kejadian ini guys akhirnya singkat cerita sebagai penebus kesalahan pangeran Sindu Joyo memeluk Islam dan menjadi santri dari Mbah Sunan Ampel terkait dengan wafatnya Syekh Isamudin guys lalu jenazahnya dimakamkan di Deket Wetan pinggir jalan raya pantura sebelah ril kereta api guys sesudah memasuki Gapura Kota Lamongan kalau dari arah Gersik sebelah kiri jalan makamnya sebagaimana yang telah ada sekarang sangat luas guys seperti ini guys dan rindang pertempatan juga saya melihat ada panggang ayam guys berarti ada orang yang hajatnya terkabul guys karena disini sering guys kalau hajatnya terkabul pasti melakukan panggang ayam sekian dulu guys saya pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa guys ikutin terus berjalan kami selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati